Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SEL SEL ini bisa, kalau dia dalam kata kerja, jadi SEL ini dia bisa berupa kata kerja, artinya berlayar Tapi SEL yang di sini ini adalah kata benda, yaitu layar, air pada perahu The next one is MUST Say it together, MUST 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 itu adalah tiang kapal, jadi tiang biasanya tempat untuk menempelin layar kayak gini ya Ini tiang, yang ke atas ya, bukannya ke samping, yang ke atas, ini namanya MUST Tiang yang menjulang ke atas yang ada pada kapal, ini biasanya digunakan untuk seperti ini Kalau kapal-kapal dulu ya, ada tempat buat nakoda atau navigatornya melihat pakai tropong di atas Oke, next one is Captain, say it together, Captain 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 Nah, pasti artinya tahu ya, Captain Jadi, Captain sebuah kapal Captain Nah, kalau di film One Piece ya, Captainnya ada dua nih nih, ada salah satunya adalah Shanks Dan satunya lagi adalah Mukiwara no Rufi Atau Lufi Ini kalau di film ya, contohnya aja gitu, biar lebih paham The next one is Lifeboat, say it together, Lifeboat 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 Alright, jadi hati-hati ya, nanti keplasnya jadi Lifeboy Ini Lifeboat adalah Sekoci Jadi, kapal kecil yang biasanya ada di kapal-kapal besar Ini, apa namanya, berguna untuk situasi darurat Jadi, kalau misalkan nih, na'uzubillah ya, kapalnya tenggelam Maka orang-orang masih bisa mengungsi, apa namanya, menyelamatkan diri menggunakan kapal ini Lifeboat atau Sekoci Oke, the next one is Fort Hall Say it together, Fort Hall Port Hall Port Hall adalah jendela kapal Nih, kapal-kapal zaman dulu, juga kapal-kapal zaman sekarang ada sih bagian bawah Biasanya masih ada jendela-jendela seperti ini ya, Port Hall The next one is Cabin Say it together, Cabin 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 ini adalah masing-masing kabin, itu adalah ruangan, apa ya, istilahnya, tempat beristirahat di dalam kapal Itu namanya kabin Nah, kakak-kakak, kalau misalkan kakak-kakak pernah naik ferry, itu kan ferry ada tempat kita menunggu, itu namanya kabin ya The next one is Barometer Say it together, Barometer 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 ini adalah barometer Kalau bahasa Indonesia nya barometer, atau alat pengukur tekanan udara, jadi seperti ini Setiap kapal harus punya, supaya mereka tahu perubahan tekanan udara yang terjadi Next one is Sailor Say it together, Sailor 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 adalah pelaut Nah, zaman dulu ada kartun pelaut yang sangat terkenal, namanya Popeye Papa, mama, kakak-kakak pasti tahu tuh Popeye the Sailor Man Popeye sang pelaut Oke, boys and girls, demikian latihan vocabulary kita untuk unit 9 Thank you very much for your attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin